Rumah kos berlantai tiga yang menjadi lokasi penangkapan dan temuan bom ternyata dipasarkan secara online. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi petugas rukun tetangga setempat untuk melakukan pendataan terhadap warga baru. Suhada, Ketua RT4 Bintara Jaya 8, menyatakan sejak berdirinya rumah kos Puri Gasani 2 tahun yang lalu, pemilik rumah yang tinggal di Jakarta memasarkan rumah kos tersebut melalui jejaring sosial. Penghuni kos di 14 kamar kos itu tidak ada yang melaporkan diri kepada RT setempat. Petugas RT pun mendapatkan kesulitan untuk melakukan pendataan. Pasca kejadian ini, Ketua RT meminta pihak pemilik kontrakan untuk mewajibkan penghuni kontrakan melaporkan data diri meski rumah kos dipasarkan secara online. Sebetulnya kan saya sudah ada nomor rumah, nomor rumah itu sudah diaktifkan ya. Kalau ada tamu satu kali dua jam harusnya lapor ke RT seharusnya. Tapi ternyata dia memang sudah tiga hari tidak ada laporannya. Karena misalnya kan kontrakannya kontrakan orang. Karena dikelola sendiri sama yang punya katanya. Artinya ke depannya gimana nih Pak? Ya ke depannya saya harapkan yang punya kontrakannya harus taatir.